Halo assalamualaikum welcome back to my channel video kali ini aku mau make over meja bar aku ini ini salah satu meja makan yang ada di dapur aku karena dapur aku tuh minimalis akhirnya aku menggunakan meja bar seperti ini desainnya sebagai meja makan atau meja saji nah ini tuh untuk ukuran mejanya lebarnya itu 40 cm di bawah kakinya itu sebelah kiri ada laci jadi aku pergunakan untuk laci-laci dan ini tuh bersebelahan sama laundry room yang dibatasi dengan jendela besar seperti ini ya Nah gimana sih proses make over kali ini langsung aja yuk ke video make overnya Oke yang pertama aku mau beres-beres dulu semua perabotan yang ada di meja makan aku ini ini tuh ya seperti biasa ya pasti paling berantakan area sini karena tempat naruh makanan-makanan gitu nah ini aku juga naruh tempat beras disitu juga dan ini ada tudung saji rak-raknya itu aku keluarin semua karena mejanya juga bakal aku keluarin mau ngecek apakah kondisi meja ini yang baliknya itu lembab atau enggak jadi aku harus keluarin dulu mejanya nah ini kursinya juga aku beresin semua ini maaf ya ini galon-galon kosong ini berantakan banget dan seperti inilah realitanya ya pasti aku harus rajin beres-beres biar lebih rapi lagi Oke tahap pertama untuk make overnya ini aku lagi buka paket ini aku habis beli stiker untuk kaca nah ini tuh bisa digunakan stiker untuk kaca jendela kalian atau kaca kamar mandi pokoknya ini untuk kaca ya Nah ini tuh untuk mengurangi ini tingkat keburaman gitu ya kacanya jadi biar nggak sebening ini biar nggak terlihat kotor juga gitu ya terlihat penuh sama perabot yang ada di luar akhirnya aku tutup aja kacanya pakai stiker seperti ini stiker ini murah banget aku ordernya itu sekitar 10ribuan dapat 5 meter dan ini menurut aku udah lebih dari cukup pemasangannya juga gampang banget ini lebih gampang dari wallpaper ya pemasangannya untuk stiker kacanya ini aku pilih yang motif polos aja tapi lebih warna putih gitu ya terus lanjut ini aku ambilin laci-lacinya karena mejanya mau aku keluarin dulu Nah setelah kosong laci-lacinya jadi seperti ini Nah sekarang waktunya menggeser meja makannya Oh ya untuk meja meja makan ini aku tuh belinya custom jadi emang sesuai sama sisa ukuran dapur aku dan inilah hasilnya ternyata bener dibalik meja makannya ini itu terdapat jamur ini kemungkinan karena lembab ya jadi nggak dapat sirkulasi udara di pojokan sana akhirnya berjamur seperti ini untungnya nggak parah banget ini langsung aku amplas dan langsung aku lapisin lem Raja Wali ini lem untuk kayu dan kalian bisa order di shopee juga murah banget harga lemnya ini sekitar 10ribuan aja ini kalian harus lapisin semuanya itu pakai lem Raja Wali seperti ini ya dan ini kalian kalau sudah lapisin semuanya kalian harus tunggu kering biar eh tripleknya itu enggak lembab lagi jadi ada lapisan lem terluarnya dan baru kalian tutup menggunakan wallpaper jadi bakal nempel gitu di lapisan tripleknya nah wallpaper ini aku juga order di shopee ini murah banget satu rollnya cuman 29 ribuan aja ini sudah lebih dari cukup ya untuk menutup sisi yang meja yang paling belakang ini dan ini emang sisinya yang paling rawan karena dia nggak dilapisin HPL karena cuman triplek jadi gampang berjamur kalau sudah seperti ini Insyaallah lebih awet ya nggak berjamur lagi karena sudah ada lapisan terluarnya lemnya itu dan bisa ditempel wallpaper Oke ini aku buka paket selanjutnya ini aku beli tirai ini tirainya namanya rollerblint dan ini tuh yang model desain zebra gitu ya tira ini aku juga order custom sesuai dengan ukuran jendela besar aku yang sampingnya meja makan itu ya itu ukurannya 184 untuk panjangnya dan tingginya 220 cm Kenapa sih nggak aku fullin sampai bawah ya karena belum ada budget jadi aku cuman ukur sebatas tinggi sampai meja makan aja makanya paling bawahnya itu aku tutup pakai stiker kaca tadi Nah sekarang ini aku mulai proses pemasangan tirainya buat proses pemasangan detailnya caranya biar kalian bisa masang juga di rumah aku nanti videokan terpisah dengan video makeover ya jadi untuk tutorial pemasangan rollerblint ini ada di videonya sendiri setelah video ini pokoknya stay tune aja jangan lupa subscribe channel aku semoga channel ini semakin bermanfaat nah ini dia setelah aku pasang rollerblintnya kurang lebih seperti ini ya desainnya jadi bisa menutup semua bisa menutup sebagian bisa juga belang-belang seperti zebra seperti ini bisa menutup semua juga gitu ya buat kalian yang mau sama antirenya aku taruh link pembeliannya dia description box ya beserta warnanya juga Oke selanjutnya sekarang aku mau beres-beres dulu ini aku lagi nyapu yang sisa meja tadi waktu diambil sisa borbor juga aku sapu aku bersihkan ini samping kulkas ya pas jadi kurang lebih seginilah sisanya ini aku pel selalu juga biar lebih bersih aja soalnya kalau nggak dikeser memang susah bersihkannya kan oke setelah bersih kita masukkan lagi mejanya seperti semula jadi meja ini emang nggak aku ubah warnanya tetap warna putih HPL ya lapisan terluarnya terus ini aku pasang lacinya eh dipasang suami lacinya maksudnya nah ini aku semuanya dibantuin suami deh pemasangan tire juga karena emang susah terus ini aku juga beresin bersih-bersih kemejanya karena ada beberapa kotoran lanjut kita ridekore oke disini aku balikin lagi rak susun kayunya seperti ini posisinya terus aku juga tambahkan ini ya tudung saji yang susun seperti ini ini tuh lebih hemat tempat banget bisa nyimpen makanan juga banyak dan eh lebih simpel gitu ya aku semuanya ini order di shopee buat yang mau sama kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi box aku terus lanjut ini aku mau cekin apakah kotor atau enggaknya ya ini tudung sajinya ternyata lumayan sudah bersih nah penyimpanan apa aja sih yang aku simpan di rak kayu ini ini tuh ada obat-obatan jadi aku taruh di kotak putih seperti itu untuk penyimpanan obat-obatan generik ya biasanya ada obat flu obat diare gitu itu pasti ada obat emang terus untuk bawang-bawang aku taruh di wadah yang portable gitu yang paling bawah itu ada bawang putih bawang merah yang belum di kupas lanjut aku juga ganti magicom alhamdulillah dari rezeki aku bisa ganti magicom juga aku pakai yang phillips ya semua pokoknya aku order di shopee pokoknya mau samaan kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi box aku untuk dekorasi-dekorasi dan perintilan dapur lainnya oke kurang lebih seperti ini aja untuk dekorasi meja makannya dan langsung aja ke video hasil makeovernya selamat menikmati 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 selamat menikmati